Halo, suka ngancing deh lor, pada peras ya, pada sehat ya Kabar apik tentunya ya, syukur alam juhlilu, amin Lagi maksan hutan lor, kudu ekstra waspada, ekstra hati-hati Baik dalam menjaga kondisi tubuh, agar tetap sehat, tetap prima Maupun waspada terhadap banjir, kemungkinan banjir, terus tanah longsor, dan sebagainya Ya mudah-mudahan banjir tahun ini tuh, hujan tahun ini ya, tuh tidak membawa musibah Semoga semua warna selamat, kondisinya juga semakin pulih lah, karena pandemi juga rambut rampung Nah, termasuk motorku ya lor, motorku ya orang-orang pengiwengi kudangan beras Karena kelalaan orang terkanduki, orang terkselimuti, orang terkemuli, juga orang melibu garasi Jadi ini melepak lor, hehehe Tengk ini kelepon banyak, ada apa, karburator juga kelepon banyak Jadi melepak, ngambak, orang gelap diajak kempret, orang gelap diajak kerja Nah, ini rencana awal, bongkar tanki disit lor, dikuras disit, bensinnya, diresiki Lagi dibongkar disit, trondoli disit ya, ada tepong, tepeng samping, bongkar lagi Terus jok, sampai dengan tanki, bongkar kabah Motor custom memang resikonya kayak gue lor, jadi Memang ini seorang standar pabrik, jadi kurang perlindungan lah Baik tanki ini juga, konstruksinya kan pasti jelas, beda kalau pabrikan Terus juga tutup karburator lor, tutup karburator samping juga kan, ini protol guys, langkah tutupnya Filternya juga, filternya seorang standar, jadi gampang kelepon banyak lor Gampang melepak motornya Karena yang orang mudah mesin lor, walaupun gue sekolah STM otomotif, tapi belah seorang mudah mesin Jadi urusan motor, aku tak pasrahkan kancaku, mas ambar cahyono jenang aneh Mas ambar cahyono juga sih, bian bangun motornya lor Mas ambar cahyono, builder motor, mekanik sekaligus builder lor Jadi memang kancaku smeghaver lor, serba bisa Aku beruntung dengan kanca kayaknya, serba bisa lor Tigrevo lansiran tahun 2015 ini lor Dulu di custom, waktu rame-ramenya motor custom Dan karena juga bodinya dulu udah hancur Karena motor ini juga sekitar 3 tahun lah dulu Kerja di proyek infrastruktur, waktu tol Solo Kertoson itu lor lor Di Madiun itu sampai dengan caruban itu, sampai dengan wilangan Jadi motor ini memang disit, gawinnya gue antar jemput Kanca lor Kadang gue poncengkan papatan dan sebagainya Jadi bodinya memang hajur Nah karena bodinya hajur sekalian Terondoli banget di custom sekalian Tapi soal performa mesin, motor ini joss lor Mantep, aku ini mantep lor Jarang banget trobel mesinnya Di joss jarak jauh juga wani kayak motor Gawin motor ini di custom Tapi pasaran sama sambar lor Sebab aku sebelumnya juga pernah custom di bengkel Tapi hasilnya kurang memuaskan Kan biasa lor Karena di bengkel kan biasanya Setiap builder motor di bengkel itu pasti memiliki Sisi idealis Jadi Karena peminat seperti ini Tapi Pihak bengkel kadang memberi masukan Oh harusnya gini 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 Gitu lor Padahal enggak Maksud kita itu enggak seperti itu Di samping itu juga budgetnya pasti lebih mahal mas Kalau di bengkel karena mereka Harus ada biaya jasa sih Apalagi kalau orang yang bicara seni lor Seni wakudu seni kek gitu lor Seni tuh mahal harganya Enggak seperti itu lah menurut saya Ya sasa saja lor Menilai atau menghargai seni itu mahal Tapi Saya yakin Para pencinta motor Custom terutama ya Dan pemilik owner nya juga Mereka punya cinta rasa seni juga Ini motor juga memang tak desain Sepertinya motor perang lor Tapi genre nya tetap scrambler Karena memang Saya kerjanya di proyek lor Bukan di kantor-kantor Bukan di kantor-kantor Jadi memang motor ini Harus desainnya off-road Makanya itu tak bikin pakai Ban semi trailer Yang belakang itu Merking cross Ukuran 18 ring Terus dimensi 400 Kemudian yang depan itu ARC Trials Itu ring 18 juga Cuman ukurannya 350 Kemudian untuk tanky Headlamp Terus lampu sence Pang Silincer kenal pot Sampai dengan jok itu custom lor Custom terus beberapa juga Aftermarket Beli di Toko-toko spare part Tapi untuk desain dan rangka Tetap lor Desain sendiri Dan digarap sendiri Sama Mas Ambar itu Termasuk juga Penerapan juga Digarap sendiri Sama Mas Ambar Tentunya yang Sesuai seleraku lor Sesuai seleraku Baru itu itu enak Enaknya digarap Seperti itu lor Jadi APH semua sendiri lah Jadi hasilnya puas Walaupun motor ini Sempet direvisi sekali Pada bagian ekor lor Pada bagian jok Bagian belakang itu Karena dulu itu Masih terlalu panjang Dan terlalu nungking Jadi dipotong lagi Jadi motor ini Bener-bener full trondol Cuman kelemahannya motor custom ya lor Sekalipun garapannya bagus dan sebagainya Itu Tidak selalu bagus Jika difoto dari berbagai sisi Nah Ada yang cakep banget Difoto dari belakang Dari depan Atau dari samping Tapi belum tentu juga Cakep difoto Dari jauh-jauh gitu loh Atau bahkan ada motor custom Cakep banget Difoto pada saat Ditumpaki jokinnya lor Dikendarai Tapi giliran jokinnya mudun Full motor Itu jadi wagu Entah itu terlalu bentet Atau terlalu Kurang proporsional Bodinya Itu banyak Model seperti itu Sedangkan Kalau motor pabrik Itu dari berbagai sisi pun Itu cakep ideal Itu bedanya disitu lor Cuman memang Kalau motor custom itu Ekspresif lah Maksudnya Apa yang ada dalam jiwa kita Dituangkan dalam motor itu Termasuk motor ini lor Karena saya pecinta Sejarah perang dunia kedua ya lor Khususnya sejarah Tentara-tentara Wermak ya Mana si Jadi saya ingin Wansa perang itu Ada di Motor ini lor Lahar dan Siap bertarung di Medan berlumpur Sekalipun di Medan off-road Itu juga tankinya Juga kan ada simbol Wermak gitu lor Simbol yang digunakan oleh Tentara Angkatan Darat Jerman waktu itu Sekaligus sebagai simbol Yang meneror Bangsa-bangsa Eropa Di periode September 1939 Sampai dengan Pertengahan 1943 lor Walaupun Perang dunia kedua Berakhir Bulan Mei di Berlin Tapi Pertengahan 1943 Jerman saat itu Memang sudah terdesak Apalagi Tentara Uni Soviet Waktu itu Lewat operasi Uranus Pimpinan Georgi Zhukov Memang sudah Melakukan serangan balik Dan menekan Jerman Terus Sampai ke Jantung pertahanan Di kota Berlin Oke lor Thank you Sudikuras Karburator juga Sudah diservis Sudah direziki Ini tinggal pasang busi Ini lor Nanti dicoba lor Ceking Ngorajajal ya Kalian dibelayar Belayar Sisanku Oke lor Cekson Cus Oke lor Motoris normal maning ya Abis dipasangi kan Lor Dijajah lor Dicos Digeber Layunya sih kenceng Lor Dipasangi di sit Lor Kelengkapannya Termasuk tas juga Gue isi rombokan Anak kunci Anak busi Anak mantel Barang Soalnya kan Motornya terendal lor Lor Pas musim muda Mesti kecil Lor Gue tunggu Mantel juga Tapi tas gue juga Disini pernah pernah lor Cuman Ya orang mau atasnya Ya paling kunci Mantel Kalau laliannya lor Sincit-cilik Ya wiss ya lor Langsung baik ditonton ke Tes rate Aku maturno sangat Wiss di Simak Wiss di subscribe Wiss di ikuti terus Video ini Sehat dan sukses terus Ngutulutulur kabel lor Maturno pun Salam Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton